selamat pagi teman teman kembali lagi dengan capitmania di video kali ini kita akan berbagi trik bagaimana cara membalik boneka khususnya boneka di musim big one dari posisi terentang menjadi tengkurap tapi sebelum itu ada baiknya teman teman membantu channel ini untuk semakin berkembang caranya dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ini saya kasih waktu 3 detik ya 1, 2, 3 oke selamat menonton 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 Nah, jika teman-teman lihat dari video tadi, posisi bonekanya tongkorup seperti ini. Nah, untuk main di musim pikiran, kemungkinan besar dengan posisi boneka tongkorup itu lebih besar mendapatkannya dibanding dengan posisi boneka terlentang seperti ini. Tetapi, nah ini di beberapa time zone yang ada di Indonesia, ada beberapa tempat yang tidak membalik boneka. Maksudnya di sini adalah petugasnya tidak sering-sering untuk membalik boneka dari posisi terlentang menjadi tongkorup. Nah, di sini Capitmanya ingin membagikan tips bagaimana cara untuk membalikkan posisi dari terlentang menjadi tongkorup khususnya di mesin big one. Pertama-tama yang teman-teman membagikan adalah bentuk bonekanya. Carilah boneka yang memiliki ukuransinya besar, pantatnya besar, atau bagian bawahnya lebih besar. Nah, ini akan mempermudah untuk membalik boneka dibandingkan dengan boneka yang memiliki bentuk pantat yang terlalu kecil. Yang kedua adalah caranya. Caranya adalah ambillah posisi Capit dua, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Nanti boneka akan naik seperti ini, dan dia akan balik seperti ini. Kita ulangi ya, posisi Capit satu di depan tangan kanan, satu di depan tangan kiri, dan satunya di antara kedua kaki. Dan ketika beningka itu kecapit, dia akan balik seperti ini. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman akan bilang, wah, gimana caranya, gimana caranya, atau bisa enggak ya, bisa enggak ya. Untuk lebih mudahnya, tolong teman-teman lihat video berikut ini. Sampai jumpa di teman-teman Sampai jumpa di teman-teman Terima kasih telah menonton Gimana teman-teman apakah bisa dibalik bonekanya Coba lakukanlah tips berikut ini Dan komen di kolom bawah Gimana apakah teman-teman bisa membalik bonekanya atau tidak Oke sekian video dari Capitmanya Terima kasih